Halo guys, kali ini aku mau road trip dari Surabaya sampai ke Tongmangu ikuti terus perjalanan aku ya pukul 11.21 aku masuk di gerbang tol warung gunung karena besok Sabtu hari libur jadi gerbang tolnya lumayan padat dengan kendaraan ya kita harus antri dulu dan sabar menunggu pastikan juga kartu e-tol kalian memiliki saldo yang cukup selama di perjalanan pukul 11.32 kita sampai di rest area pertama bagi kalian yang mau isi bensin bisa di rest area ini karena pembensin berikutnya jauh pukul 11.49 kita sampai di rest area kedua di daerah Jombang disini rest area hanya menyediakan toilet, musola dan juga restoran jadi tidak ada pembensinnya ya guys pukul 11.58 kita sampai di rest area ketiga masih di daerah Jombang nah disini fasilitasnya sama dengan rest area yang kedua tadi ya pukul 12.34 kita sampai di rest area terakhir di daerah Saradan di rest area ini baru ada pembensinnya lagi guys nah rest area ini juga rest area yang terdekat dari exit tol kota Madiun pukul 12.48 kita memasuki gerbang tol Madiun jadi kalau aku hitung perjalanan dari tol waru gunung sampai ke tol Madiun itu membutuhkan waktu 1 jam 27 menit dengan kecepatan 100 sampai 120 km untuk tarifnya sendiri dari tol waru gunung sampai ke tol Madiun itu ditarif 159.000 langsung aja setelah keluar dari tol kita mau menuju ke kota Madiunnya sebelumnya kita mau mampir ngepom dulu guys mobilnya udah kenyang sekarang gantian kita cari makan siang di kota Madiun karena kota Madiun terkenal dengan nasi pecelnya kita mau makan siang nasi pecel kita cari di daerah jalan Cokro Aminoto ini banyak banget nasi pecel guys ada juga yang terkenal nasi pecel 99 nah disini juga ada nasi pecel yugembrot lalu kita mau mampir makannya di nasi pecel pojok guys kita makan dulu ya guys setelah makan siang kita lanjutkan perjalanan menuju ke sarangan perjalanan menuju sarangan ini juga ngelewatin salah satu oleh-oleh yang terkenal di kota Madiun yep bluter cokro aku nanti juga akan bikin video untuk review bluter cokro ini ya nanti kalian juga tonton oke kita lanjut aja kita teruskan perjalanan ini sampai ke sarangan nah jangan khawatir untuk ke sarangan ini di jalan itu banyak banget arah-arah papan petunjuk jadi kalian tinggal ngikutin aja dan di setiap perjalanan itu banyak banget petunjuknya nah yang di depan ini papan petunjuk terakhir menuju ke sarangan ada yang belok ke kiri itu jalan alternatif dan ada yang belok ke kanan jadi nanti ini aku pilih jalan yang alternatif ya yang ke kiri karena kalau yang ke kiri ini ini jalan lama dan sampainya lebih cepat daripada yang belok ke kanan tadi jadi kalau aku hitung ini hanya memerlukan waktu 10 menit untuk sampai ke telaga sarangannya cuma jalannya memang banyak banget tanjakannya dan kalau bisa memang pakai supir yang profesional dan kondisi kendaraan yang bagus ya guys kalau untuk yang belok ke kanan tadi ke jalan barunya menuju telaga sarangan itu mungkin butuh waktu sekitar 25 menitan jadi kita pilih jalan yang lebih cepat untuk harga tiket masuknya udah aku cantumin ya guys yaa kita udah sampai di telaga sarangan pukul 15.28 nah kalau aku hitung-hitung total perjalanan dari Surabaya ke sarangan ini sekitar 2 jam 50 menit atau sekitar 3 jaman lah ya cuacanya disini tuh enak banget guys jadi sekarang tuh lagi mendung dan sejuk banget kita langsung aja mau parkir ke Villa Tiara tempat kita menginap nah nanti untuk villanya ini aku juga bakal review guys kalian tonton di video berikutnya ya oh iya terima kasih juga buat kalian yang udah mengikuti perjalananku selamat siang guys kita lanjut perjalanan ke Tawang Mangu nah kita langsung aja dari sarangan belok ke kiri lalu kita ikutin jalannya di sepanjang perjalanan dari sarangan ke Tawang Mangu ini kalian bakal lihat banyak banget cafe-cafe rooftop maupun tempat-tempat wisata yang ada di Tawang Mangu nah seperti di sebelah kanan jalan yang banyak bisnya ini disitu ada tempat wisata namanya Mojo Semipark lalu di sebelah kiri ini ada juga Lawu Green Forest nah gerbang ini jadi perbatasan antara Jawa Timur dan Jawa Tengah kalau kita udah ngelewatinya berarti kita udah ada di Jawa Tengah disini seperti dilihat banyak banget cafe-cafe rooftop untuk menikmati pemandangan dan sejuknya Tawang Mangu di sebelah kanan ada juga Sakura Hills untuk tempat wisata berikutnya di sebelah kanan kita juga ada tempat wisata Embun Lawu tidak jauh dari Embun Lawu di sebelah kiri juga ada The Lawu Park yang banyak banget wisata dan wahana-wahananya serta ada resortnya juga dan restoran untuk makan siangnya kita mau cari di daerah tempat wisata Bukit Sepipan nah ini kita langsung aja nanti belok ke kiri sesuai dengan petunjuk arahnya nah disini tuh ruame banget ya guys jadi banyak banget bis-bis pariwisata iya sih soalnya lagi weekend apalagi hari Sabtunya ini tanggal merah juga guys jadi kondisi di Tawang Mangu ini ruame banget kita udah memasuki di daerah tempat wisata Bukit Sepipan jadi di sebelah kanan dan kiri ini banyak banget vila-vila yang disewakan ya guys kita udah sampai di warung makan alami kita makan dulu ya oke kita lanjut perjalanan lagi menuju ke Nava Hotel Tawang Mangu nah sambil kita perjalanan kita mau hitung-hitungan untuk kerincian pengeluaran biaya-biayanya ya guys jadi yang pertama untuk biaya tolnya Rp159 untuk satu kali jalan kalau misalnya PP jadi Rp318.000 nah untuk bensinnya dari Surabaya ke Tawang Mangu aku perkirakan sekitar Rp200.000-Rp250.000 sekali jalan jadi kalau PP sekitar Rp400.000-Rp500.000 perhitungannya ini dengan menggunakan bahan bakar pertalit ya guys jadi total biaya perjalanannya sekitar Rp700.000-Rp800.000 PTW thank you banget udah nemenin perjalananku dari Surabaya sampai ke Tawang Mangu untuk perjalanan dari Sarang ke Tawang Mangu satu jam guys mungkin karena jalanannya juga padet ya nah ini aku udah sampai di Nava Hotel Tawang Mangu aku juga bakal bikin review videonya jadi kalian tonton ya guys oke thank you and bye-bye